Pemirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna yang diselengkarakan di ruang suarna bumi DPRD Kota Jambi pada selasa sore 2 April 2024 terkait penyampaian hasil pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi diantaranya M.A. Fauzi, Roro Nuli Kurniasi Kauri, dan Pangeran H.K. Simanjuntat, serta diikuti oleh anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi dan Sekda Kota Jambi Aridwan, serta OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam rapat paripurna tersebut, keempat pansus DPRD Kota Jambi menyampaikan hasil pembahasannya terkait LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023. Dijelaskan oleh Wakil Ketua Tiga DPRD Kota Jambi, Pangeran H.K. Simanjuntat, bahwa salah satunya ialah masukan dari pansus terkait pencapaian dan hal-hal yang perlu dievaluasi, salah satunya ialah persoalan si Kincai Sakti. Sama-sama kita tadi lihat bahwa hari ini berdasarkan rapat paripurna terkait LKPJ dari Kepala Daerah Kota Jambi dan juga pencapaian PEPDA menjadi kaga untuk Kewi. Secara umum dapat kita lihat bahwa kinerja atau capaian kinerja yang telah dilakukan untuk tahun anggaran 2023 Tiga, sudah mencapai capaian baik, ada pemulaikan dan peringkatan. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, antara lain ada di DIM, 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 DIM. Yang perlu kita menahir lagi, sarankan kepada pemerintah kota yang tujuannya untuk peningkatan pelayanan, untuk ketertiban, dan untuk kemajuan Kota Jambi. Mungkin itu aja. Menanggapi hal itu, PJ Wali Kota Jambi mengungkapkan bahwa dari hasil masukan dari Pansos DPRD Kota Jambi nantinya, akan menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah Kota Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Sampai dengan hari ini, pemerintah Kota Jambi, saya sendiri, sudah mengumpulkan teman-teman untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja si PJ Sakti. Dan sesuai dengan prosedur, ini sudah dilakukan komunikasi dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap kinerja si PJ Sakti. Dan kita tunggu pindah lanjutnya, seperti apa nanti, ya jelas karena memang kondisinya takdir sampai kalau tidak sehat, itu ya, itu harus ada keputusan, kebijakan untuk bagaimana menyikapi terhadap si PJ Sakti. Kita tunggu hasil pejabin yang sudah saya bentuk, dan tentu berdasarkan juga masukan dari aparat penawas yang kami minta untuk selalu berkoordinasi memutuskan mengambil kebijakan kinerja si PJ Sakti ini. Kami tidak sendirian di Kota, tapi juga melakukan koordinasi konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sandi Jek TV melaporkan.